Pimpinan DPR RI menerima masukan yang disampaikan Perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP mengenai dua hal. Salah satunya terkait pengaturan pembentukan daerah otonomi khusus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta mengatakan Pimpinan DPR RI akan mencoba mengkomunikasikan agar kegiatan-kegiatan itu diatur formulanya agar semua berjalan dengan baik. Terkait dengan daerah otonomi daerah baru, ada tiga daerah, itu undang-undang yang pada saat ini sedang menemukan surprise. Agar dapat ditunda pembahasannya sampai dengan hasil judisi UMK yang sudah enam kali menjalani sidang. Tadi kami sampaikan bahwa kami akan komunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu putusan UMK yang mungkin sebentar lagi, sambil menunggu surprise tentunya dapat dipertimbangkan untuk pembahasannya parsial menunggu putusan UMK. Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib berharap aspirasi perwakilan masyarakat Papua dapat ditindak lanjuti. Untuk bisa dikomunikasikan bersama pemerintah, Timotius juga berterima kasih kepada pimpinan DPR RI yang telah menerima aspirasi tersebut untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Zikri Yasyerto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!